Halo semuanya, selamat siang, bersumpah lagi bersama saya Dimas Makto Vlog dan di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips buat kalian semuanya dan sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini supaya nantinya kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru yang saya upload disini oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi rantai yang berisik di Satria View saat melewati jalan berlobang atau jalan yang tidak rata begitu ya mas bro kalian pasti pernah merasakan hal seperti itu saat melewati jalan yang tidak rata, rantai akan berbunyi seperti rantai beradu sama besi oke ya mas bro, yang kalian perlukan yaitu ini ya mas bro jadi ini namanya bantelan rantai tapi ini bantelan rantai bukan buat Satria View ini bantelan rantai buat Jupiter MX Jupiter MX tahun 2012 atau 2013 dan kalian bisa beli di bengkel-bengkel terdekat atau bisa juga kalian beli online banyak juga sih yang jual sudah ya jadi seperti ini bentuknya mas bro kalian bisa lihat sendiri cukup tebal ya jadi untuk harganya cukup murah ya mas bro ini saya beli dengan harga Rp15.000 tapi saya belinya di bengkel bukan beli di online jadi perbedaannya cukup jauh ya mas bro kalau yang dari ori dari Satrianya itu kan dia tipis begitu terus bahannya juga keras jadi makanya kalau melewati jalan yang berlubang itu rantai jadi berisik begitu dan untuk cara pemasangannya juga cukup mudah ya mas bro kalian tinggal potong saja bagian depannya ini supaya nantinya bisa masuk ke dalam sini dan kalau kalian mau lebih rapi untuk pemasangannya kalian ya harus copot atau ARM ini atau ARM saya nggak tahu bodo amat jadi kalau nggak dipotong ya itu kalian harus copot ARM ini tapi itu lebih rapi sih tapi terserah kalian kalau ada alatnya sih nggak apa-apa kalau ada alatnya mending nggak bisa dipotong oke untuk cara pemasangannya itu kalian tinggal masukkan saja seperti ini oke kalian paskan saja lalu kalian pasang bautnya di bagian sini oke lalu kencangkan dan untuk di bagian yang dipotong di bagian depan tadi kalian bisa bisa lem saja atau bisa diikat dengan kawat terserah kalian tapi kalau nggak diikat juga nggak apa-apa sih karena disini sudah ada baut jadi aman-aman saja oke gitu aja ya mas bro di video kali ini selamat mencoba semoga berhasil oke kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya mas bro oke bye-bye 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 Terima kasih.